Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, berjumpa lagi dengan Oliveira Channel Belajar Berbagi Info Pendidikan Kami akan berbagi informasi tentang surat resmi dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia tertanggal 19 Maret 2023 yaitu tentang penyampaian informasi Registrasi dan pedoman FLS 2N Jenjang SD atau Madrasa Ibtidaiyah SMP atau Madrasa Sanawiyah SMA atau Madrasa Aliyah SMK dan khusus Sebagai langkah awal untuk pelaksanaan FLS 2N tahun 2023 maka seluruh peserta yang akan mengikuti seleksi wajib mengikuti persaratan dan tahapan sebagai berikut yaitu 1. Peserta Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional adalah peserta didik yang masih aktif 2. Memiliki nomor induk siswa nasional dan nomor induk kependudukan yang valid 3. Peserta didik tersinkronisasi pada data pokok pendidikan Dapodik dan PD Data 4. Peserta belum pernah menjadi juara 1, 2, dan 3 FLS 2N di tingkat nasional pada bidang lomba dan jenjang yang sama 5. Operator seluruh peserta melakukan registrasi atau pendaftaran pada portal pendaftaran yaitu 6. Untuk hasil karya peserta yang telah menjadi juara di tingkat kabupaten atau kota dapat diunggah melalui aplikasi Lomba HTTPS Pusat Prestasi Nasional .kemdikbud.go.id pada tanggal 1 Mei sampai 10 Juni 2023 7. Selanjutnya dilaksanakan seleksi di tingkat provinsi pada rentan waktu antara tanggal 11 sampai 15 Juli 2023 7. Menyesuaikan di wilayah masing-masing jadwalnya untuk tingkat provinsi 8. Hasil juara seleksi tingkat provinsi disampaikan kepada Balai Pengembangan Talenta Indonesia paling lambat tanggal 20 Juli 2023 8. Tahapan seleksi di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi wajib menggunakan daftar peserta yang terdaftar pada portal pendaftaran atas registrasi BPTI peserta FLS 2N adalah peserta didik hasil seleksi di tingkat provinsi tahun 2023 dan dinyatakan sebagai juara 1 pada cabang lomba yang diikutinya serta dibuktikan dengan surat keputusan SK dari Dinas Pendidikan Provinsi apabila juara 1 berhalangan dan tidak bisa bertanding dapat digantikan oleh juara 2 dan seterusnya sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon kiranya berkenan Dinas Pendidikan terkait untuk dapat menyampaikan informasi tersebut di atas ke koordinator MKKS dan satuan pendidikan di wilayah masing-masing atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih daftar cabang lomba festival dan lomba seni siswa nasional FLS 2N tahun 2023 1 jenjang SD cabang lombanya menyanyi solo satu peserta gambar bercerita satu peserta seni tari tiga peserta pantonim dua peserta kria satu peserta 2 jenjang SMP atau MTS cabang lomba tersebutnya tari kreasi tiga peserta ensabel musik satu gitar dan satu alat musik lainnya dua peserta menyanyi solo satu peserta pantonim dua peserta ilustrasi satu peserta kreativitas musik tradisi maksimal lima peserta tiga jenjang SMA atau MA cabang lombanya yaitu baca puisi satu peserta instrumen solo gitar satu peserta monolog satu peserta tari kreasi satu peserta menyanyi solo dua peserta desain poster satu peserta film pendek atau fiksi dua peserta lanjut lagi untuk jenjang SMA yaitu kria satu peserta komik digital satu peserta cipta lagu satu peserta cipta puisi satu peserta jurnalistik Felsi 25 peserta fotografi Felsi 25 peserta menulis cerpen Felsi 25 peserta selanjutnya jenjang SMK cabang lombanya yaitu menyanyi solo satu peserta instrumen solo gitar satu peserta film pendek fiksi dua peserta tari kreasi satu peserta monolog satu peserta kreativitas musik tradisi daring maksimal lima peserta cipta lagu satu peserta cipta lagu satu peserta kria satu peserta yang terakhir adalah jenjang pendidikan khusus cabang lombanya yaitu cipta dan baca puisi satu peserta cipta komik strip satu peserta menyanyi satu SDLB dua peserta sim LBKB dan SMA LB dua peserta desain grafis satu peserta melukis SDLB dua peserta SMPLB atau SMA LB dua peserta pantonim satu peserta musabakoh tilawatil Quran satu peserta demikian informasi yang dapat kami sampaikan jika ingin mendaftar silahkan hubungi operator masing-masing untuk seluruh peserta selamat bertanding dan berkompetisi semoga sukses kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih